Selamat malam saudara-saudari sekalian yang saya kasih dalam Yesus Kristus pada malam hari ini, malam hari waktu Amerika, kita kembali dapat beribadah bersama-sama untuk mempelajari pelajaran sekolah sabat kita dan mendapatkan kekuatan dari firman Tuhan, pengharapan-pengharapan yang dapat kita peroleh, yang dapat kita peroleh hanya dari firman Tuhan. Baiklah, untuk memulaikan acara kita pada malam hari ini, saya ingin mengundang Ibu Lucy dari California untuk dapat membuka acara ini dalam doa. Silahkan Ibu Lucy. Kita berdoa. Bapak kami yang ada di surga, segala hormat dan puji hanya diperuntukkan bagi Engkau Tuhan. Kami memuji dan membesarkan Engkau. Terima kasih Tuhan, Engkau selalu memberi kesempatan kepada kami untuk kami bisa mempelajari firman-Mu melalui pelajaran sekolah sabat. Inilah kehidupan kami, Tuhan. Kami serahkan biar firman-Mu boleh bekerja di dalam kehidupan kami. Dan hidup kami boleh menjadi saluran berkat, menjadi contoh bagi orang di sekitar kami, Tuhan. Semuanya kembali biar namamu saja boleh dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, Engkau mau memberkati kami semua yang mendengarkan dan juga pendeta rantung yang membawakan semua. Biar rohol kudus-Mu memimpin kami semua. Ampuni kami, ampuni segala kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih. Terima kasih banyak Ibu Lusi. Pada malam hari ini kita akan mempelajari satu pelajaran yang sangat-sangat menarik. Sangat-sangat penting juga. Bagaimana caranya kita memiliki pengharapan untuk masa depan? Kenapa kita seringkali tidak bisa memiliki kekuatan untuk masa depan kita? Apa yang telah menghalangi kita? Sehingga kita tidak memiliki masa depan yang sebaik, yang seperti kita rindukan atau yang kita inginkan. Ini adalah satu pelajaran yang akan kita pelajari pada saat ini dan saya akan coba untuk bagikan seperti biasa ya. Pelajaran ini untuk kita pelajari dan ada tambahan nanti di akhir pelajaran ini. Baik, sesudah sekalian. Pada malam hari ini kita membahas tentang harapan untuk masa depan. Harapan untuk masa depan. Mari kita baca langsung saja pelajaran soal sahabat. Karena fakta bahwa Yesaya secara akurat meramalkan kores dengan menyebutkan namanya telah mengganggu, telah membuat orang-orang yang tidak percaya bahwa Nabi itu menerima ramalan dari Allah. Bagaimana mungkin? Seperti kita sudah pelajari tadi malam. Bagaimana mungkin George Washington? Bagaimana mungkin? Mungkin kita katakan seperti Bung Karno. Bung Karno di tahun 1945 sudah berbicara tentang Jokowi yang mungkin saat itu ya masih kecil ya istilahnya. Berbicara tentang Presiden Jokowi. Jadi dianggap tidak apa ya? Tidak mungkin. Dan untuk mengatasinya apa yang mereka lakukan orang-orang yang tidak percaya ini. Untuk mengatasinya mereka menerima teori bahwa Nabi lain bukan Yesaya tapi ada namanya Yesaya kedua yang hidup di zaman kores. Yang hidup di 150an tahun kemudian dari zaman Yesaya yang pertama. Ada Yesaya yang kedua yang hidup di zaman kores. Yang menulis Yesaya Fatsal 40-66. Jadi Yesaya kedua. Jadi dengan kata lain yang mereka lakukan adalah bahwa kitab Yesaya itu digergaji. Dibagi menjadi dua bagian. Kenapa? Karena mereka katakan nah ini kan nasib yang sama. Nasib yang sama yang terjadi dengan kepada Yesaya. Kenapa? Karena menurut tradisi itulah nasib yang telah menimpa Nabi itu sendiri. Bahwa Yesaya tradisi gereja katakan digergaji dua. Namun tidak ada saksi sejarah tentang keberadaan Yesaya kedua. Jika dia memang ada. Jika dia memang ada. Maka tidak mungkin Alkitab tidak menyatakannya. Karena pekabarannya sangat penting. Dan kesenian sastranya yang luar biasa. Yang fenomenal. Yang fenomenal. Bahkan ada satu manuskrip Alkitab tertua yaitu gulungan kitab Yesaya dari Kumran. Itu yang paling tua. Itu lebih daripada alkitab kita yang kita miliki. Tapi gulungan kitab dari Kumran ya. Itu tidak memiliki jeda. Tidak ada pemisah. Pada saat ditulis itu oleh Kumran Komunitis. Tidak ada pemisah antara Yesaya 39 dan 40 yang dapat mengindikasikan adanya sebuah tradisi untuk seorang penulis baru membawakan karyanya. Jadi penulis-penulis di Kumran itulah yang paling memiliki otoritas. Dan kitab Yesaya itu tidak dibagi-bagi oleh mereka. Pada saat mereka menuliskan kembali kitab Yesaya itu tidak dibagi-bagi. Jadi pekabaran Yesaya yang mendasar itu sangat konsisten di sepanjang kitab yang ditulisnya. Yang menjadi beda itu yang nama kores itu saja. Tapi pekabaran dari Yesaya 1-39 dan Yesaya 40-66 itu sama. Sangat konsisten. Pekabaran utamanya itu apa? Percaya kepada Allah yang benar. Termasuk datangnya Mesias pembebas. Gantinya percaya pada kuasa yang lain. Para pakar Alkitab menekankan pergeseran fokus dari periode Asyur dalam Yesaya 1-39 ke periode Babylonia dalam pasal 40 dan seterusnya sampai 66. Namun kita mendapati bahwa Yesaya 13-14 dan 39 juga sudah. Walaupun fokus utamanya itu periode Asyur, tapi Yesaya 13-14 dan Yesaya 39 juga sudah sedikit membayangkan penawanan Babylonia atau penawanan Babel. Memang benar. Yesaya 1-39 menekankan penghakiman dan Yesaya 40-66 menekankan penghiburan. Penekanan yang berbeda. Tetapi di pasal-pasal sebelumnya, Yesaya 1-39, penghiburan dan jaminan ilahi juga sangat berlimpah. Dan bagian-bagian selanjutnya, bagian dalam Yesaya 40-66, seperti terdutapat dalam Yesaya 42, 43, Yesaya 48, juga sudah berbicara tentang penghakiman Allah atas Yehuda karena Yehuda meninggalkan dia. Jadi faktanya bahwa ramalan Yesaya tentang kelepasan di masa depan menyiratkan bahwa penderitaan saat ini hanyalah untuk sementara waktu. Jadi sama. Jadi dengan kata lain, pekabaran Yesaya itu konstan, konsisten dari Yesaya 1 sampai Yesaya 66. Tidak ada apa. Tidak ada yang digergaji. Tidak ada yang dibagi dua. Nah, pelajaran seorang sahabat kita pun yang katakan, meskipun bangsa itu memang menghadapi bencana yang luar biasa karena dosa-dosanya, beberapa di antara mereka tidak putus asa. Beberapa di antara orang-orang di bangsa itu tidak putus asa. Mereka berpegang teguh pada janji Tuhan. Seperti yang terdapat dalam Imamat 26 sampai ayat 40 sampai 45. Bacalah ayat-ayat tersebut dengan seksama. Tempatkan diri Anda pada tempat orang Ibrani yang hidup setelah bangsa itu ditaklukkan oleh bangsa Babel. Harapan apa yang dapat Anda temukan dari kata-kata itu. Jadi kita akan mempelajari nanti. Inilah kunci dari bagaimana caranya kita memiliki masa depan yang penuh pengharapan. Apa kuncinya? Salah satu yang dapat kita lihat dalam Imamat 26 sampai 40, ayat 40 sampai 45. Pertanyaan bagi kita. Prinsip rohani apakah yang Anda lihat sedang bekerja dalam ayat-ayat di kitab Imamat 20, ayat 40 sampai 45? Apa yang Tuhan katakan kepada Israel di sana? Bagaimana kah prinsip yang sama bekerja dalam kehidupan kita sendiri? Jadi inilah mari kita fokus. Kita fokus kepada Imamat 20, ayat 40 sampai dengan 45 untuk melihat bagaimana caranya kita memiliki masa depan yang penuh pengharapan. Seperti yang dialami oleh orang-orang Israel di zaman Musa dan sesudahnya. Dan juga seperti orang-orang apa? Orang-orang Israel pada saat mereka berada di dalam penawanan di Babylon. Mereka telah apa? Bersalah dan kira-kira untuk keluar daripada masalah mereka. Apa yang harus dilakukan? Ini yang waktu lalu. Mari kita baca ya. Mari kita baca dalam Imamat 26, ayat 40 sampai dengan 45. Di sana dikatakan firman Tuhan berkata, Tetapi bila apabila? Tetapi bila mereka mengakui kesalahan mereka dan kesalahan nenek moyang mereka dalam hal berubah setia yang dilakukan mereka terhadap aku dan mengakui juga bahwa hidup mereka bertentangan dengan aku, aku pun bertindak melawan mereka dan membawa mereka ke negeri musuh mereka, atau bila kemudian hati mereka yang tidak bersunat itu telah tunduk dan mereka telah membayar pulih kesalahan mereka, mengakui kesalahan mereka, bertobat, berbalik ya. Maka apa? Ayat 42. Maka aku akan mengingat perjanjianku dengan Yaakub, juga perjanjian dengan Isyak, dan perjanjianku dengan Abraham pun akanku ingat dan negeri itu akanku ingat juga. Jadi tanah itu akan ditinggalkan mereka dan akan pulih dari akibat tahun-tahun sabat yang dilalaikan selama tanah itu tandus. oleh karena ditinggalkan mereka dan mereka akan membayar pulih kesalahan mereka tak lain dan tak bukan karena mereka menolak peraturanku dan hati mereka muak mendengarkan ketetapanku. Jadi ada akibat daripada umat-umat yang menolak peraturan Tuhan, yang jauh berlari dari Tuhan. Mereka akan apa? Menyebabkan tanah mereka tidak mendapatkan berkat, mereka akan apa? Seperti ditawan ke tanah yang lain, tanah mereka menjadi tandus oleh sebab kesalahan mereka, tapi apabila, apabila disini katakan kesalahan mereka itu dipulihkan pada saat mereka mengakui, dan apa yang terjadi? Ayat 44 kemudian juga katakan, namun demikian, apabila mereka ada di negeri musuh mereka, aku tidak akan menolak mereka dan tidak akan muak melihat mereka, sehingga aku membinasakan mereka dan membatalkan perjanjianku dengan mereka. Jadi yang kata lain, Tuhan tidak akan muak, Tuhan tidak akan membinasakan mereka, Tuhan tidak akan membatalkan perjanjiannya dengan mereka. Sebab apa? Sebab akulah Tuhan, Allah mereka. Ayat 45, untuk keselamatan mereka, aku akan mengingat perjanjian dengan orang-orang dahulu, yang kubawa keluar dari tanah Mesir, di depan mata bangsa-bangsa lain, supaya aku menjadi Allah mereka, akulah Tuhan. Jadi di sini kita sudah lihat bahwa, apa yang akan terjadi kepada bangsa Israel, pada saat mereka tidak setia kepada Tuhan, itu sudah dikatakan bukan hanya oleh Nabi Yesaya. Tetapi ketidaksetiaan mereka, dan apa yang akan terjadi, akibat ketidaksetiaan mereka. Mereka akan ditawan, mereka akan dibawa ke negeri musuh mereka, ke Babylon ya, yang di Nabi Yesaya sudah katakan, itu juga sudah di mulai dikatakan di mana? Di kitab imamat. Jauh sebelum mereka masuk ke tanah perjanjian, saat mereka masih bersama-sama dengan Musa, di kaki gunung sinai. Jadi dengan kata lain itu sudah dikatakan, jadi dengan Tuhan tidak pernah membiarkan umat-umatnya berjalan dalam kegelapan. Makanya firman Tuhan itu adalah apa? Terang, pelita. Terang dan pelita bagi jalan dan bagi kaki. Tuhan sudah katakan kepada umat Israel, dari zaman sebelum mereka masuk ke tanah perjanjian. Setelah mereka masuk ke tanah perjanjian, sebelum mereka, ratusan tahun sebelum mereka pun ditawan di Babel, sudah diamarkan. Kalau mereka tidak setia, maka mereka akan dibawa ke negeri musuh. Tetapi, masa depan akan menjadi bahagiaan mereka. Tuhan akan mengingat perjanjiannya. Dengan siapa? Dengan nenek moyang mereka. Nah inilah inti ya. Inti pelajaran daripada imamat itu. Imamat 26 itu berbicara tentang apa? Adanya perjanjian antara Tuhan dengan umat-umatnya. Imamat 26 ayat 1 dan 2 berbicara tentang persyaratan utama dari perjanjian itu. Yang kedua, imamat 26 ayat 3 sampai 13 itu adalah memberikan daftar dari berkat. Kalau kamu setia, kamu setia dengan perjanjian, kamu setia dengan pernikahanmu dengan aku. Israel itu bagaikan apa? Pengantin wanita, Allah itu bagaikan pengantin pria. Kalau kamu setia kepada aku, ini daftar berkaku. Ini daftarnya. Anda bisa baca. Imamat 26 ayat 3 sampai 13. Lalu imamat 26 ayat 14 sampai 39 adalah daftar kutuk. Kalau perjanjian itu tidak dituruti oleh siapa? Oleh umat-umat Tuhan. Daftar kutuk. Ini akan terjadi kalau kamu tidak setia. Tapi kalau kamu setia, kamu akan dekat di hatiku. Kamu akan berbahagia. Kamu akan tidak dikalahkan oleh bangsa-bangsa lain. Kamu akan mendapatkan hasil tanamanmu itu akan berhasil dengan baik. Kamu akan mendapatkan bukan hanya kemakmuran rohani, tapi juga kemakmuran jasmani. Kalau kamu setia kepada aku. Tapi apa yang terjadi? Tuhan juga tahu bahwa bangsa ini, walaupun sudah dikasih tahu, ada janji pernikahan yang sudah tertulis istilahnya. Apa yang harus dipenuhi persyaratannya. Apa berkat-berkat yang akan diperoleh. Apa kutuk ataupun hukuman yang akan diperoleh kalau perjanjian itu mereka rusakkan. Tetapi, Imamat 26 ayat 40 sampai 46. Kita sudah baca ayat 45 saja tadi. Tapi Imamat 26 ayat 40 sampai 46 berbicara tentang janji Allah jika mereka bertobat dan berbalik. Janji Allah. Jadi masa lalu kita mungkin sudah hancur. Masa sekarang kita itu masih dipertanyakan. Tapi kita masih memiliki masa depan yang masih apa? Belum. Belum tertulis apapun. Masih seperti papan tulis yang bersih. Dan bagaimana caranya supaya papan tulis itu dapat diisi dengan berkat dan bukannya kutuk. Bagaimana supaya berkat-berkat Tuhan itu dapat kita peroleh? Tentu saja kalau kita setia kepada Tuhan. Tapi pertanyaannya, apa langkah pertama kita untuk berbalik? Untuk bertobat dan berbalik? Apa? Langkah pertama yang harus kita ambil. agar supaya janji Allah masa depan yang penuh bagi kita itu dapat apa? Dapat menjadi bagian kita. Dan pertanyaan yang berikutnya, yang hampir sama. Kenapa seringkali masa depan kita suram? Kenapa seringkali masa depan kita suram? Apa yang telah mengikat kita? Sehingga kita tidak bisa beranjak untuk masuk ke masa depan bersama-sama dengan Tuhan. Masalahnya adalah kita masih ada yang menghalangi. Dan yang menghalangi itu adalah dosa-dosa yang kita apa ya? Yang kita masih tidak akui. Kesalahan-kesalahan yang masih kita tidak akui. Baik kepada Allah. 1 Yohanes 1.9 katakan apa? 1 Yohanes 1.9 Jika kita mengaku dosa kita pertama-tama kepada Allah. Maka ia adalah setia dan adil sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jadi masa depan kita, apa yang akan kita lakukan besok? Kalau kita akui sekarang, maka masa depan kita besok itu bagaikan apa? Kertas putih. Kertas putih yang belum dicoret-coret, yang belum ada isinya, yang belum tertulis di dalamnya. Masa depan itu adalah kertas putih ini. yang Tuhan apa? Sucikan. Ini yang sudah tertulis, yang sudah kotor, ditulis kiri-kanan. Tapi pada saat kita mengakui dosa kita, maka kertas itu adalah apa? Putih, bersih. Karena Tuhan sudah apa? Menyucikan kita untuk masa depan, yang sesuatu yang belum kita apa? Lakukan. Tapi akan kita lakukan apabila kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan, maka yang tertulis itu bukan hal-hal yang kotor atau yang tidak baik, tetapi hanya hal-hal yang baik yang dapat kita tuliskan bersama. Tapi yang kedua, seringkali yang membuat kita tidak dapat memiliki kekuatan masuk ke masa depan oleh sebab banyaknya penyesalan-penyesalan akibat kesalahan-kesalahan yang kita buat. Kepada sesama. Kepada sesama. Tenggota keluarga kita, kepada anak kita, kepada suami kita, kepada istri kita, kepada orang tua kita. Seringkali. Ini yang seringkali menyebabkan kita masih terus-menyesal, tapi kita tidak berani mengakui, melangkahkan di kaki pengakuan yang pertama. Langkah pertama untuk mengakui itu sukar. Ya, Kobus 5.16 katakan apa? Karena itu, hendaklah kamu saling mengaku dosamu. Saling mengaku dosamu. Dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Bagaimana kita mau melangkah di hari depan? Melangkah satu kaki, kalau kaki kita itu masih terluka. Kalau kaki kita itu belum sembuh untuk bergerak. Mari kita disini katakan apa? Saling mengaku dosamu dan saling mendoakan. Supaya kamu sembuh. Supaya kamu melangkah. Doa dan pengakuan doa. Dosa ya. Doa dan pengakuan dosa. Orang yang benar, bila yakin, dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Kalau kita bisa. Kalau kita masih bisa. Ada yang sudah tidak bisa lagi ya. mengakui dosanya. Tetapi Tuhan mengerti keadaannya. Tuhan mengerti keadaan yang sedang terjadi. Sehingga mungkin kita tidak sempat mengakui dosanya. Seperti pencuri yang ada di samping Yesus pada saat dikayu salib. Dia percaya Yesus dikayu salib itu. Dan dia ingin bersama-sama dengan Yesus. Dia tidak memiliki kesempatan mungkin untuk mengakui dosa-dosanya kepada keluarganya, kepada sesamanya untuk turun dari kayu salib. Tetapi kita tahu, apabila Tuhan telah mengetahui keberadaan kita, maka dan jika kita memungkinkan, jika kita memungkinkan, disini katakan saling mengakui. Karena kadang-kadang ada orang yang tidak mau lagi terima kita walaupun kita sudah berusaha untuk mengakui. Teks kita tidak dibalas, telepon kita tidak diangkat, dan lain sebagainya. Tetapi, jika masih bisa memungkinkan, usahakanlah untuk mengakui kesalahan dan dosa kita. dengan keluarga kita, sesama kita. Jika itu masih dapat dilakukan, usahakan. Supaya kita apa? Supaya kita sembuh. Dan jika kita ditolak, jika kita tidak mau diterima untuk mengakui dosa kita, pada saat kita serahkan kepada Yesus, maka sama seperti pencuri di samping Yesus. Pencuri tersebut dijanjikan pada saat Yesus nantinya, masuk dalam kerajaan surga, maka pencuri itu juga akan bersama-sama dengan Yesus di dalam kerajaan surga. Tetapi seperti saya katakan tadi, ini langkah pertama yang sangat-sangat sukar. Langkah pertama, untuk mengakui kesalahan mungkin kepada Tuhan lebih gampang daripada kepada sesama. Tapi ayat ini katakan sudah gitu. Apabila kita mengakui kesalahan kita, mengakui bahwa hidup kita bertentangan, hidup kita melakukan kesalahan, ini sukar untuk dilakukan. Kenapa? Ada Albert Camus, dia katakan, a guilty conscience need to confess. Perasaan yang bersalah, itu membutuhkan apa? Pengakuan. Kita harus mengakui, sehingga perasaan bersalah itu apa? Hilang. Tetapi, untuk membuat satu pengakuan, itu adalah a work of art. Itu adalah satu apa? Satu seni tersendiri untuk mengakui kesalahan. Sukar. Kita harus berpikir, aduh bagaimana caranya ini. Saya ini pendeta Jemaat Fizda, ini mau mengakui kesalahan. Aduh, nanti reputasi saya bagaimana ya? Reputasi saya bagaimana ini? Malu-malu kalau mengakui kesalahan saya ini. Kita hidup dalam satu kebudayaan, yang mana rasa malu itu adalah satu hal yang harus kita jaga. Makanya kita ada istilah apa? Jangan sampai kehilangan muka. Jangan sampai, kalau bisa kita sembunyikan, jangan sampai kehilangan muka. Jangan sampai kita dipermalukan. Wah, itu kalau sampai kita dipermalukan, itu harga diri apa? Harga diri rusak. Ada yang katakan, banyak orang Kristen berani mati, tapi tidak mau dipermalukan. Berani mati, oh saya mau mati untuk Kristus, tapi yang penting saya jangan dipermalukan di depan umum. Ada yang berkata seperti, khususnya mungkin yang dari, kita dari timur ya. Jangan sampai malu, jangan sampai kehilangan muka kita. Berat sekali. Dan Tuhan tahu. Tuhan tahu ini adalah satu tantangan yang berat. Untuk hilangan muka, untuk hilangan reputasi, untuk mengakui kesalahan. Adam dan Awas saja, tidak langsung akui kesalahan mereka, saling tuduh-menuduh mereka. Dan ini Tuhan sudah katakan kepada Nicodemus. Yohanes 3, 19-20. Tuhan sudah katakan, terang telah datang ke dalam dunia. Tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang. Lebih suka dosanya disembunyikan. Jangan sampai ada yang tahu. Kalau sampai tahu malu sekali ini. Lebih menyukai kegelapan daripada terang. Sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Kalau bisa perbuatan jahat, betul. Semua orang telah bersalah. Tidak ada yang tidak bersalah. Siapapun, Anda, saya, pendeta, sekalipun kita semua melakukan kesalahan-kesalahan. Tapi seringkali kita, aduh kita apa, sembunyikan perbuatan jahat itu. Biar ada terus dalam kegelapan. Jangan diungkat-ungkitlah. Tapi aduh puluh katakan, sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang dan tidak datang kepada terang itu. Supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Kita suka sekali menyembunyikan kesalahan kita. Kita suka sekali karena malu lah. Jaga reputasi. Dan lain sebagainya. Kita lebih menyukai kegelapan. Kita lebih menyukai apabila perbuatan-perbuatan yang jahat kita itu tidak apa. Tidak tampak. Tapi akuilah kepada Tuhan. Akuilah kepada Tuhan. Dan jika pengakuan yang kita miliki, kita sudah berikan kepada Tuhan dan kepada sesama itu masih menjadi satu hal yang pelajar tadi katakan membuat kita tidak sembuh, akuilah juga kepada apa? Sesama kita. Supaya kita sembuh. Supaya kita sembuh. Rasul Masmur sudah tahu bagaimana bahagianya kesalahan yang diakui. Dosaku kuberitakan kepadamu dan kesalahanku tidak kusembunyikan. Kata Raja Daud kepada Tuhan. Dosaku kuberitahukan kepadamu dan kesalahanku tidak kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku. Dan engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Akui pertama-tama kepada Tuhan. Mungkin ada hal-hal dalam pikiran kita yang kita tidak lakukan kepada orang lain misalnya. Kita harus tetap akui kepada Tuhan. Kita harus akui kepada Tuhan. Tuhan tahu semua tapi Tuhan mau supaya kita apa? Mengakui. Confirming. Jadi kata confess dalam Alkitab, kata mengakui, confess dalam Alkitab itu juga berarti bukan hanya confess tapi juga confirming. Kita mengakui. Mengakui itu kita juga apa? Kita menyadari. Pada saat kita mengakui artinya kita menyadari. Kita tidak sedang sembunyikan. Kita tahu. We own it. Bahasa Inggrisnya. Kita mengakui. Confirming it. Jadi Tuhan tahu tapi dia mau Anda confirm nggak? Anda mau men-confirm Anda punya kesalahan nggak? Jangan hanya aku yang tahu. Dengan kata lain Tuhan bisa berkata seperti begitu ya. Jadi kalau kita akui, kita seringkali bilang aduh kita ingin disembunyikan. Tapi siapa yang sembunyikan dosa kita? Bukan kita. Kalau kita mengakui dosa kita, akan dosa itu disembunyikan? Ya. Tapi yang sembunyikan itu bukan saudara dan saya. Yang sembunyikan itu Tuhan. Yang sembunyikan itu Tuhan. Sebelum ayat kita mengakui dosa ini dikatakan, Masmur 32, 1-2. Ini Raja Daud katakan, Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Tapi pertanyaannya siapa yang apa? Siapa yang menutupi? Bukan diri kita, tapi Tuhan. Berbahagialah manusia. Yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan. Yang kesalahannya ditutupi Tuhan. Yang tidak berjiwa penipu. Kalau kita tidak mengakui kepada Tuhan, maka kita memiliki jiwa penipu. Selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu, karena aku mengeluh sepanjang hari. Itulah sebabnya. Seringkali kita tidak dapat memasuki masa depan yang penuh harapan, yang masih putih bersih. Kenapa? Karena kita belum disucikan. Kita belum mengaku kepada Tuhan. Kita masih berat. Tulang-tulang kita masih lesu. Oleh sebab kita tidak memiliki sukacita damai. Pada saat dosa-dosa kita itu kita akui. Kita confirm. Dan Tuhan apa? Dan Tuhan yang apa? Tuhan yang menutupinya. Tuhan yang menutupinya. Firman Tuhan katakan Amsal 28.13. Siapa menyembunyikan pelanggarannya, tidak akan beruntung. Tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya. Bukan hanya diakui. Bukan hanya kita ngomong saja. Tapi kita mengakuinya dan meninggalkannya, maka kita akan disayangi. Kita akan disayangi. Jadi apabila Anda telah menyakiti, apabila kita telah menyakiti, anak-anak kita, keluarga kita, kalau kita bisa akui, akui. Kalau kita bisa. Kalau ada kesempatan, akui. Supaya ada kelegaan. Supaya ada damai. Dan terlebih daripada itu, akui kepada Tuhan. Supaya dosa-dosa kita itu tidak membawa kelesuan. Dan Tuhan yang akan menyembunyikan. Dan pada saat kita mengakui. Dan Tuhan menyembunyikannya. Tuhan yang menutupinya. Maka kita menjadi orang-orang yang berbahagia. Dan orang-orang yang beruntung. Saya bawa ini dalam nama Yesus. Amin. Baik, sesudah sekalian. Mungkin ada tambahan, pertanyaan. Saya tahu ada pendeta-pendeta senior di sini. Ada Om Penrein Kesahulia. Ada Papi dan Mami. Orang tua saya. Kita semua, tentu saja ya. Dalam kehidupan kita. Ada hal-hal yang berat. Bagi kita saat ini. Yang menghalangi kita untuk memasuki masa depan. Yang lebih damai, lebih cerah. Oleh sebab mungkin ada hal-hal yang masih menjadi beban kita. Kesalahan-kesalahan masa lalu yang kita sudah buat. Yang menyebabkan adanya penyesalan-penyesalan. Rasa-rasa bersalah yang kita miliki. Lepaskan. Lepaskan. Bersalah tersebut. Apabila itu adalah dosa yang kita sudah lakukan terhadap orang lain. Jika kita memungkinkan. Akui dosa itu terhadap orang tersebut. Firman Tuhan dalam Matthew 5 katakan apa? Apabila kita bersalah kepada seseorang. Minta maaf pada orang tersebut. Empat mata. Jika ada yang bersalah. Hubungi. Hubungi secara pribadi. Jangan langsung bawa ke pendeta. Pendeta saya berdosa kepada saudara ini. Ini dosa saya ini. Tidak perlu langsung kepada pendeta. Firman Tuhan tidak minta Anda langsung ke orang ketiga. Tidak. Firman Tuhan mengajarkan Anda langsung datang kepada orang tersebut. Bicara langsung dengan orang tersebut. Jangan langsung bawa pendeta. Jangan bawa ketua jemaat. Jangan bawa siapa-siapa. Langsung datang kepada orang tersebut. Baik saudara sekalian. Ada mungkin tambahan-tambahan. Silakan. Om Rain. Papi, Mami. Silakan. Jika ada. Om Rain. Silakan Om Rain. Sangat jelas dan lengkap Stephen. Memang Tuhan itu dari dulu sejak Adam. Selalu sedia mengampuni. Bahkan Adam dan Hawa tidak cari Tuhan. Tuhan yang cari mereka. Nah ini yang membawakan suatu pengharapan kepada kita. Bahwa Tuhan memperhatikan asal kita mau datang. Amin. Yang bunyi seperti kata ayat tadi. Kalau sembunyikan, kita tidak beruntung. Akui. Dan Tuhan akan berikan pengampunan. Terima kasih. Terima kasih. Amin. Amin. Ada tambahan mungkin dari seluruh dari lainnya? Tapi ada tambahan. Sudah. Pak Pin ada tambahan? Oke. Terima kasih. Sudah bagus. Sudah. Om Rain sudah tambahkan bagus tadi. Oke ada dari ketua-ketua, dari Bapak Siregar, atau seluruh dari lainnya sudah bergabung bersama-sama. Silahkan. Ada kira-kira? Pertanyaan mungkin? Jika tidak ada. Oh silahkan. Silahkan Jane. Silahkan Jane. Bagaimana orang tahu kalau orang punya dosa, Tuhan sudah ampun. Bagaimana kita mengetahui. Firman Tuhan sudah cukup jelas Jane ya. Firman Tuhan sudah cukup jelas. Sangat-sangat jelas. Kita pegang firman Tuhan ini. Kita pegang apa yang Tuhan katakan ya. 1 Yohanes 1.9 Jika kita mengakui dosa kita. 1 Yohanes 1.9 Jika kita mengakui dosa kita, maka ia adalah setia dan adil sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita. Dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Tuhan tidak bilang, jika kita mengakui dosa kita dan kita sudah menghukum diri kita. Kita sudah bikin ini kepada orang lain dan lain sebagainya. Kita harus bayar begini. Tidak. Tuhan katakan, jika kita mengakui. Titik. Dengan kata lainnya. Jika kita mengakui dosa kita. Jadi Tuhan hanya mau kita supaya apa? Mengakui. Kita mengakui. Itu yang pertama ya. Jadi kita tidak harus membayar. Kita tidak harus menyiksa diri kita. Ada orang-orang di Filipina, di tempat-tempat lain, ada waktu-waktu tertentu. Pada saat mereka ingin mengakui dosa mereka, pada saat mereka memohon pengampunan dosa dari Tuhan, maka mereka akan mengambil alat-alat yang tajam. Dan mereka akan menyakiti tubuh mereka. Menyakiti tubuh mereka. Sesakit yang mereka bisa tahan. Agar supaya kalau sampai sangat sakit, maka itulah pengampunan yang pasti Tuhan akan berikan. Tidak. Tuhan cuma satu syarat. Kita akui kesalahan kita. Dan kita berbalik dari Tuhan. Itu saja. Tidak ada yang lain yang Tuhan tuntut. Tuhan tidak tuntut kita untuk lebih menyiksa diri kita. Tidak ada yang lebih Tuhan tuntut. Kenapa? Kenapa? Kenapa hanya Tuhan minta akui? Kenapa ini penting? Saya ulangi. Kenapa sangat penting bagi yang Tuhan minta untuk akui? Kenapa? Oleh sebab kesalahan-kesalahan kita di masa lalu. Kepada Tuhan. Kepada sesama apapun yang kita mau lakukan saat ini. Tidak bisa mengatasi. Tidak bisa memenuhi apa? Tidak bisa memenuhi kesalahan yang kita sudah buat di masa lalu. Begitu hebat, begitu besar yang kita sudah buat. Jadi tidak ada dosa kita, tidak ada yang kita lakukan untuk bisa mengangkat diri kita di atas dosa yang kita sudah buat. Hanya darah Kristus sajalah yang dapat memenuhi, yang dapat memuaskan, memuaskan tuntutan kesalahan yang kita sudah buat di masa lalu. Jadi akui saja. Akui. Dan percaya. Dan percaya bahwa Tuhan akan mengampuni kita. Dan berbalik dari pelanggaran kita. Maka Tuhan sudah menyucikan kita. Dia sudah tidak akan ingat lagi. Dia tidak akan ingat lagi kesalahan kita. Orang lain mungkin masih ingat-ingat. Tapi yakin. Tuhan katakan aku tidak apa. Walaupun dosamu merah seperti kermisi akan putih. Seperti salju. Tidak akan lagi diingat oleh Tuhan. Inilah satu keyakinan, satu kekuatan yang saya pribadi telah peroleh. Kalau saya lihat-lihat, ingat-ingat dosa saya masa lalu pada orang lain, pada orang tua saya, kepada anak-anak saya. Seratus tahun ke depan saya mau buat baik kepada orang tua saya, kepada anak-anak saya. Itu tidak akan membalas apa yang saya sudah buat pada mereka. Tapi Yesus sudah balas. Yesus sudah bayar. Darah Yesus sudah membayar kesalahan saya. Jadi saya bisa masuk ke masa depan itu dengan satu keyakinan. Papan atau kertas putih yang dapat saya tulis untuk dapat berjalan bersama-sama dengan Yesus. Jane, kiranya Tuhan. Terima kasih Pak Pendeta. Keuatan ini buat Jane. Terima kasih Pak Pendeta. Sama-sama Jane. Baik ada lagi sosial lainnya. Jika tidak ada, mungkin dari live stream, De. Apa ada mungkin tambahan-tambahan dari live stream? Silahkan, De. Tidak ada tambahan atau pertanyaan dari live stream, Pendeta. Jika tidak ada, mungkin kita akan masuk kepada bahagian yang kedua. Oh by the way, salah satu jawaban untuk pertanyaan dari 2 Tawarik 18, ayat 21-22 tadi malam, adalah bahwa kemahatauan Tuhan dan kebesaran Tuhan, Tuhan dapat melakukan atau mengizinkan rojahat yang akan digunakan, yang dapat menghasut, seperti dalam kisah dalam 2 Tawarik 18 itu dapat menghasut Raja Ahas. Jadi Tuhan dapat memberikan izin. Dan izin Tuhan itu kemahabesaran Tuhan itu seperti Tuhan dapat memberikan izin kepada setan untuk mencobai ayub. Dan mungkin ayat yang dapat kita gunakan, jika ada saudara kita yang telah bertanya tadi malam, mungkin ayat yang dapat kita gunakan untuk menjawab pertanyaan dari 2 Tawarik 18, ayat 21-22 adalah Daniel 5, kalau saya tidak salah ya, Daniel 5, ayat 35. Baik, terima kasih, De. Dan selanjutnya kita akan masuk pada bahagian kedua, yaitu pokok-pokok doa yang akan kita doakan pada saat ini. Silahkan. Ada yang melalui Zoom ingin memberikan kesaksian? Ataupun pokok-pokok untuk didoakan? Silahkan. Ada? Ada kira-kira? Tante Lucy, silahkan. Ya, silahkan. Mohon bantu doa untuk Anu Pendeta Keluarga Jagre atas meninggalnya Gladys Palat. Oh, sorry. Ya, ya, betul-betul. Keluarga, siapa nama itu? Keluarga Jagre. Oh, Jagre. Orang Bali. Orang Bali, Bapak Jagre ya. Ya. Ya, Bapak Jagre. Gladys adalah... Gladys Palat. Ya, dia adalah sahabat saya, saya sama-sama tamat di tahun 85. Tahun 85 kami sama-sama tamat di SLA Kawangkoan. Tuhan sudah izinkan Gladys untuk beristirahat dan kiranya kekuatan surga dapat menjadi bagian Bapak Jagre dan keluarga yang berduka. Ya, terima kasih, Bu Lucy. Terima kasih, Bu. Thank you, Bu. Deta Stephen, ini Gladys ini anak dari Pendeta Palat. Betul, kalau nggak salah. Iya, ya. Iya. Kakak daripada Karel, Grace, Grace Palat. Adik daripada Grace Palat. Iya, iya. Sahabat kental juga dengan Shirley. Oh, betul-betul sekali. Sama-sama, Di. Iya, iya. Betul sekali. Baik, ada lagi surga-surga lainnya dari Zoom? Silahkan. Jika tidak ada yang melalui Zoom, bagaimana live stream, Dek? Ada yang dapat kita doakan? Selain permintaan-permintaan silent request seperti biasa yang tiap malam, Pendeta, ada permintaan dari Ibu Shirley Tam. Katanya dari Seattle tolong doakan Lily Rumambi, anak dari Ibu Nona Rumambi Makelu yang sedang dirawat di rumah sakit. Oh, oke, oke. Oke, oke. Saya akan doakan Tante Nona juga dan Lily ya, anaknya. Oke. Itu Shirley. Terima kasih, Shirley, yang sudah berbakti bersama-sama dan memberikan informasi ini. Kami akan doakan dari Lily Rumambi ini ya. Lalu dari Ibu Erna Kawan, katanya tolong doakan anak-anak mereka yang sedang dalam perjalanan ke Amerika. Untuk mengikuti funeral seperti ini ya, Pendeta. Anak-anak dari? Anak-anak dan cucu. Anak-anak dan cucu dari Ibu Erna. Oh, oke, oke. Oke, oke. Dan yang terakhir ada silent request dari keluarga Samuel Irawan. Oh. Oke, keluarga Samuel Irawan ya. Ini apa, ini Pendeta Samuel Irawan atau mungkin saya mesti confirm lagi ini. Oke, terima kasih, De. Oke. Baik, jika tidak ada lagi, mari kita saat ini bersatu dalam doa. Bapak yang menukasi dalam takhta kerjaan surga. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah memberikan pengharapan masa depan yang begitu indah bagi kami semua. Kami seringkali memiliki masa depan yang seakan-akan suram. Kami seringkali memiliki masa depan yang seakan-akan kabur oleh sebab dikaburkan oleh pelanggaran-pelanggaran yang kesalahan-kesalahan perasaan-perasaan bersalah kami oleh sebab dosa-dosa yang kami sudah buat di masa lalu ataupun saat ini. Yang membawakan rasa-rasa bersalah, rasa malu, dan hal-hal lainnya yang selalu bergolak dalam diri kami. Tuhan, terima kasih Tuhan. Karena pelajaran malam ini dari firman-Mu telah memberikan satu kekuatan kepada kami bahwa tidak ada masa depan yang suram bagi umat-umat Tuhan. Masa depan yang indah akan selalu menemani umat-umat-Mu. Masa depan yang dimiliki oleh bangsa Israel pada saat mereka keluar dari tanah Mesir. Masa depan yang indah telah diberikan bagi bangsa Yehuda pada saat mereka keluar dari penawanan di Babylon. Oleh sebab Tuhan yang sama dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya telah memberikan satu rumus. Agar supaya kami memiliki masa depan yang cerah adalah apabila kami mengakui kesalahan-salahan dan dosa-dosa kami. Mengakui, bertobat, dan berbalik kepada-Mu, Tuhan. Maka Engkau akan menyucikan kami. Engkau akan menyembuhkan kami. Kami memiliki kembali tulang-tulang yang kuat untuk melangkah di hari-hari di depan kami. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih. Kami seringkali menjadi lemah. Kami menjadi lemas melihat segala kesalahan-kesalahan kami di masa lalu, Tuhan. Tapi bantulah kami. Agar kami memiliki satu kehidupan yang tidak dibebani dengan kesalahan-kesalahan tersebut. Tidak dibebani dengan pelanggaran-pelanggaran. Engkau hanya meminta kami untuk mengakuinya. Mengakui kepada Engkau, Tuhan. Dan jika memungkinkan, jika itu memberikan kesembuhan, kami juga dapat mengangkat telepon, menulis di mesej, atau apapun yang dapat kami lakukan. Untuk mengakui kesalahan kami kepada orang-orang yang telah terluka. Dan telah kami lukai. Bantulah kami, Tuhan. Agar kami dapat mengatasi mungkin perasaan-perasaan segan, perasaan malu, atau hal-hal lainnya. Kami ingin memiliki perasaan yang lega. Dan perasaan yang lega itu apabila kami mengakui kepada Tuhan. Dan kepada sesama. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih. Kami ingin datang bersyukur juga pada saat ini. Kami ingin bersyukur bersama-sama dengan Vanessa Tirok, Tuhan. Yang berulang tahun pada hari ini. Tuhan akan terus menyertai Vanessa. Menuntun kehidupannya. Menuntun pendidikannya. Kiranya hikmat, kebijaksanaan, akal budi dari surga akan menyertai Vanessa. Sehingga dalam kehidupannya selanjutnya, dalam pendidikannya yang dia jalani saat ini di Rutgers University. Tuhan akan terus menyertai Vanessa. Dia akan berhasil. Dia akan menjadi anak Tuhan yang bukan hanya berbakti kepada Tuhan, pada jemaat. Tetapi juga kepada keluarga. Dan dia akan selalu menjadi anak Tuhan yang selalu dekat-dekat di hati Tuhan. Kami juga datang pada saat ini Tuhan membawakan permohonan-permohonan doa kami. Tapi sebelum permohonan ini kami bawakan, ampunilah pertama-tama Tuhan kesalahan-kesalahan dan dosa kami. Kami ingin mengakuinya. Mungkin kami tidak bisa menyebutkan satu persatu karena begitu banyaknya secara umum saat ini. Tapi kami ingin dalam hati kami saat ini dapat mengingat satu atau dua kesalahan kami yang sering kami buat. Dan kami ingin meminta engkau untuk mengangkat kami. Memberikan kekuatan pada kami untuk mengatasi dan mengatasi pelanggaran-pelanggaran tersebut. Kami datang Tuhan untuk pertama-tama memohonkan kekuatan, penghiburan dari surga. Dapat menjadi bagian saudara atau Bapak Jagre yang berduka cita pada saat ini oleh sebat istri yang dikasih. Sahabat kekasih kami, Kledis Palar yang Tuhan sudah izinkan untuk beristirahat. Tuhan biarlah pengharapan surga, kekuatan surga dapat menjadi bagian Bapak Jagre dan keluarga yang berduka pada saat ini. Sehingga mereka tetap memiliki iman yang kuat. Sehingga pada saat engkau datang di kali yang kedua, maka perjumpaan kembali dengan kekasih mereka ini dapat menjadi satu kenyataan. Berkati juga keluarga-keluarga lainnya yang masih juga dalam keadaan berduka. Seperti keluarga Om Bendeta Sarmun Kartagi, Tuhan. Berikanlah selalu kekuatan kepada mereka. Berikanlah kekuatan juga kepada keluarga daripada Ibu Nita Pando. Dan biarlah dengan penghiburan dari surga, mereka akan selalu dikuatkan dan dikuatkan. Pada saat ini Tuhan juga hambamu ingin berdoa bagi permohonan-permohonan pribadi daripada umat-umat Tuhan yang sudah berbakti bersama-sama. Kami ingin berdoa bagi saudara khususnya, saudara Samuel Irawan dengan permohonan pribadinya Tuhan. Kiranya Tuhan akan mendengar dan memenuhi segala kerinduan hatinya yang kami percaya. Jika Engkau setujui, maka itu dapat menjadi satu kenyataan. Untuk kepujian kemuliaan namamu Tuhan. Biarlah itu dapat menjadi satu kenyataan. Kami juga terus ingin mendoakan permohonan-permohonan pribadi daripada Ibu Martalam untuk anak-anak dan cucunya. Bagi om dan tante, lelaki, bagi anak-anak dan cucu mereka Tuhan. Biarlah Engkau dapat juga mendengarkan permohonan tersebut. Kami juga terus datang ingin membawakan permohonan-pergumulan daripada Evie dan Angel. Kiranya Tuhan akan selalu mendengarkan dan memenuhi kebutuhan mereka. Sesuai dengan kemurahan-Mu saja ya Tuhan. Kami juga ingin terus membawakan dalam doa permohonan-permohonan pribadi daripada Ibu Jane Asa. Kita yang juga pada saat ingin memohonkan jalan Tuhan yang dapat terjadi dalam kehidupannya. Kekuatan surga dalam menaungi kehidupan ini. Dan juga penyertaan surga yang dapat menjadi bukan hanya bagian Ibu Jane, tapi juga menjadi bagian Sander. Kami juga terus mendoakan Ibu Pendeta Paruntu dengan permohonan doa pribadinya. Kesehatannya Tuhan. Jika Engkodakan memberikan kesempurnaan, kesehatan tentunya itu bukanlah hal yang mustahil dapat terjadi. Ibu Pendeta yang juga selalu mendoakan saudarinya, seperti Yeni Ransun, seperti Iparnya itu dapat juga menjadi satu kenyataan. Ibu Lili Penontoan yang berdoa bukan hanya bagi proses penyembuhan dirinya, tapi juga kekuatan yang menjadi bagian anak-anak dan cucu-cucunya. Tuhan akan selalu menyertai Ibu Lili Penontoan. Dan juga kami terus mendoakan saudari Desi Kaligis dengan permohonan doanya. Kami juga mendoakan ucapan-ucapan syukur umat-umat Tuhan lainnya yang selalu mendoakan keluarga mereka. Keluarga Lelaki Soputan, Eti Sumanti yang mendoakan keluarga besar Sumanti. Juga khususnya Tante dan Om Fred Sumanti Mambo yang ada di Washington State. Tuhan akan menyertai mereka. Dan pada saat ini, hambamu juga ingin membawakan dalam doa permohonan daripada saudari Shirley Tanpake Tuhan. Saudari ini, kasih kami ini ingin mendoakan sahabatnya Lili, saudari Lili Rumambi dalam keadaan sakit pada saat ini. Tuhan jamahlah saudari Lili Rumambi. Berikanlah kekuatan kepadanya. Biarlah dengan kesembuhan tersebut, maka berkat-berkat yang Tuhan sudah siapkan tidak akan terhalang bagi saudari Lili. Dia dapat memberikan kekuatan bukan hanya kepada keluarganya, kepada ibunya, Tante Nona Rumambi, tapi sukacita yang besar dari surga ini akan memenuhi hati keluarga besar Rumambi ini, Tuhan. Sehingga mereka akan selalu bersukacita. Tuhan akan juga menjawab permohonan-permohonan pribadi mungkin dari saudari Lili tentang suami, keluarganya, dan segala sesuatu yang dapat terjadi kiranya hanya rancangan surga sajalah yang akan menjadi bagian saudari Lili, Tante Nona, dan seluruh keluarga pada saat ini. Dan pada saat ini, Tuhan, kami juga terus berdoa bagi umat-umat Tuhan yang sudah berbakti bersama-sama pada saat ini. Ambamu juga ingin terus mendoakan saudara Teron yang selalu berbakti bersama-sama. Ambamu juga ingin mendoakan saudara Didi, mendoakan selalu keluarga besar Sebedius. Tante dan Om Sebedius kiranya kuatan surga selalu menjadi bagian mereka. Pamela dengan kesehatan yang dapat menjadi bahagiannya. Kami juga mendoakan Tante Eta dan Om Berni yang ada juga di Colorado. Kiranya penyertaan surga menjadi bagian mereka. Mendoakan juga Tante Omi yang ada di Colorado dan seluruh umat-umat Tuhan yang ada di Jemaat Fisdak. Dan juga yang ada di Indonesia. Keluarga besar Siregar, Tuhan. Ambamu ingin berdoa kesehatan, kekuatan dapat menjadi bagian Bapak dan Ibu Siregar. Dapat menjadi bagian Samuel, Joanne, dan Adek Gabriel. Penyertaan surga akan selalu menjadi bagian mereka, Tuhan. Ambamu juga ingin mendoakan Ibu Sianel, Laloan. Mendoakan Jane, Tuhan, di Philadelphia. Tuhan akan selalu memberikan selalu kekuatan, rohani yang pasti dan penuh bagi Jane. Ambamu juga ingin secara khusus pada malam hari ini berdoa bagi Lina dan Ed Mahoni Tampu Bolon, Tuhan. Kiranya Tuhan, sertailah mereka. Sertailah Lina dan Ed sehingga dalam perjalanan kehidupan mereka, maka Tuhan akan selalu beserta mereka. Berkat-berkat surga, khususnya berkat kesehatan bagi Ed, Tuhan yang masih terganggu kesehatannya. Tuhan akan berikan kesehatan dan sehingga kesehatan itu dapat menjadi bagian Ed dan keluarga muda ini. Tuhan akan selalu bersuka cita. Ambamu juga ingin mendoakan secara khusus Karen Nenggolan. Tuhan mengetahui kebutuhannya. Tuhan mengetahui urusan-urusan keimigrasian yang sangat dibutuhkan oleh Karen. Yang dapat juga memberikan kepadanya mungkin driver license nantinya dan hal-hal lain yang dia perlukan. Tuhan biarlah Engkau turut berpekara. Sehingga dengan segala urusan-urusan keimigrasian daripada Karen, maka pada saat itu semua dapat berjalan dengan baik. Kami semua akan memuji dan membesarkan namamu Tuhan. Kasih-Mu yang begitu besar yang dapat menjadi bagian kami semua. Kami juga ingin mendoakan umat-umat yang dalam keadaan sakit. Kami ingin terus berdoa bagi Sudari Christine, bagi Tante Yeni Poluan. Kami ingin juga mendoakan Sudara Alden. Kami juga ingin mendoakan Sudara Johan Tambun, Bapak Joni Kawan, dan khususnya pada malam hari ini Ibu Erna Kawan mendoakan anak-anak dan cucunya yang akan datang dari Indonesia. Kiranya penyertaan surga akan menjadi bagian mereka. Kami juga ingin mendoakan kekasih kami, Sudari Paula Paruntu. Kiranya penyertaan surga akan selalu menyertai mereka. Dan seluruh umat-umat Tuhan yang sudah berbakti. Bagi Om Rain dan Tante Evelyn, bagi Papi dan Mami. Kiranya kekuatan demi kekuatan surga akan selalu menjadi bagian mereka. Di masa tua mereka sekalipun. Mereka tetap teguh. Tetap memiliki kasih surga. Sehingga kasih surga itu akan selalu terpancar dalam kehidupan mereka. Dalam setiap tindakan, perbuatan, perkataan mereka. Hanya kasih surga saja yang akan selalu dipancarkan dan terpancar. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Engkau sudah mendengarkan doa kami. Sempurnakanlah doa-doa ini Tuhan. Dan kiranya kemurahanmu akan menyertai kami dari saat ini hingga Maranatha. Inilah doa dan pengharapan yang hamba bawa. Di dalam nama Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Yuslamat penubus kami. Amin. Sekali lagi terima kasih surga-surga sekalian yang sudah berbakti bersama-sama dengan kami di Jemaat Fisdak. Sampai bertemu kembali besok malam dengan satu pelajaran lagi yang sangat menarik. Dan kiranya ini dapat menjadi satu kekuatan terus bagi kita. Jangan lupa jika ini sudah menjadi satu kekuatan bagi kita, bagikan. Bagikan ini kepada orang lain. Kami di Jemaat Fisdak bukan hanya ingin melihat begitu banyak orang yang melihat sehingga Jemaat Fisdak ini wah bagus namanya. Tidak. Kita tidak sedang mengagungkan satu gereja atau satu pendeta atau siapa. Mari yang kita agungkan nama Tuhan. Mari kita bagikan hanya untuk kepujian dan kemuliaan nama Tuhan. Sampai bertemu, stay safe, stay healthy. Tuhan memberkati kita. Bersama-sama dengan kami di Jemaat Fisdak. Pelajaran sekolah sabat yang untuk kita baca. Malam hari waktu Amerika, pagi hari waktu Indonesia. Kita akan masuk kepada bagian yang kedua. Ada hal-hal yang dapat kita doakan bersama. Silahkan. Saya mau mengucapkan selamat datang ke Ibu Esther Taniwell. Kayaknya tante ini, siapa? Ellen, iya, iya. Oh, kalau yang Kim itu siapa? Oh, Riz Dap. Oh, Riz Dap.